Buat teman-teman yang mempunyai visa pelancong tahun 2020 Dan juga teman-teman yang mempunyai permit yang sudah mati pada tahun 2020 atau tahun 2021 Apakah membayar kompaun atau dibebaskan? Simak terus video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat teman-teman semuanya Di siang hari ini saya akan memberikan satu informasi penting lagi Karena banyak diantara teman-teman yang bertanya mengenai visa pelancong pada tahun 2020 Maupun permit yang telah mati di tahun 2020 ataupun tahun 2021 Namun sebelum saya lanjutkan buat teman-teman yang baru nongol di channel ini Silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya Supaya teman-teman dapat memberitahuan yang pertama dari video-video yang saya upload Di waktu yang akan datang Jangan lupa follow saya di Instagram melalui Kita akan jumpa dan ngobrol di sana Kalau dulu sebelum pergantian tahun Tepatnya pada tahun 2021 kemarin Memang untuk pembayaran kompaun bagi visa pelancong Ataupun permit kerja yang mati pada tahun 2021 tersebut Itu dibebaskan ya Tetapi pada perkembangannya di tahun 2022 ini Peraturannya itu sudah berubah ya Itu dibuktikan sendiri oleh salah satu subscriber saya yang mempunyai visa kunjungan kerja 5 bulan Yang mati pada tahun 2020 Kita menanyakan di bagian pihak imigresannya apakah dia membayar kompaun atau dibebaskannya Dan disitu dia diharuskan untuk membayaran kompaunnya Untuk visa kunjungannya teman-teman bisa lihat di sebelah ini Itu terlihat untuk visanya ya Jadi visa dia itu mati pada tahun 2020 Atau hajabnya terlihat jelas Sebagai bukti dari dia Untuk pembayaran kompaunya adalah seperti ini ya Dia dengan senang hati memberikan bukti Yang visa pelancong pada tahun 2020 ini sudah tidak dibebaskan Alias harus membayar kompaunnya ya Dan satu lagi untuk permit Yang mati tahun 2021 kemarin Juga salah satu subscriber saya sudah menjalani perjalanan Melalui pelabuhan pasir kudang sana ya Untuk permit kerjanya mati pada bulan 6 tahun 2021 Dia dikenakan pembayaran kompaunnya sebanyak 500 ringgit ya Teman-teman bisa lihat untuk special pass atau memo check out Yang dia dapatkan setelah pembayaran kompaun itu Teman-teman bisa lihat sendiri dan ini adalah permitnya Yang sudah mati pada tahun 2021 ya Jadi untuk visa yang mati tahun 2020 Dan juga permit yang mati pada tahun 2021 Itu dikenakan kompaunnya Jika tidak mengurus memo check out sebelum keberangkatan Jadi buat teman-teman yang akan ulang Yang mempunyai permit itu Jika teman-teman tidak mau dikenakan pembayaran kompaunnya Silakan teman-teman menguruskan memo check out terlebih dahulu Meminta dari majikan atau bos teman-teman sendiri Untuk menguruskan memo check out ini Manfaatnya teman-teman bisa dibebaskan dari pembayaran kompaun Dan yang kedua adalah teman-teman jika mau datang ke Malaysia lagi Untuk database-nya di CIM Itu sudah dihabuskan Dan itu adalah dua manfaat Jika teman-teman mengurus memo check out sebelum teman-teman pulang ke Indonesia ya Saya harap dengan video ini tidak ada gerak uang lagi Buat teman-teman yang mempunyai visa yang mati pada tahun 2020 Dan juga teman-teman yang permitnya mati pada tahun 2020 Maupun tahun 2021 Sudah terjawat semuanya ya Tapi jika teman-teman yang sudah atau melalui perjalanan dan tidak dikenakan kompaun Teman-teman bisa komentar di bawah video ini ya Bukti dari teman-teman jika tidak dikenakan kompaun Teman-teman bisa DM saya Di melalui Instagram At Kuli Amskor Bank Teman-teman bisa mengirimkan filenya ke sana Walu saya di Instagram Nah itu saja video tadi saya Semoga berguna Buat teman-teman semuanya Kita akan jumpa kembali Jangan lupa like jika video ini berguna Nah tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang di channel yang sama Saya akhiri wabillahi taufiq wanita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax